11 orang terluka termasuk jurnalis menjadi korban serangan rudal Rusia yang menyasar sebuah hotel di kota Kharkiv, Ukraina Timur Laut pada Rabu 10 Januari 2024. Kepala Administrasi Militer Regional Kharkiv, Oleksin Gubov mengatakan dua rudal S-300 Rusia menghantam hotel itu sekitar pukul 22 lewat 30 menit waktu setempat. Wali kota Kharkiv Igor Terehov juga mengungkap laporan serupa melalui aplikasi Telegram. Igor menyebut dua rudal disebut menghantam hotel di pusat kota Kharkiv dan membuat 11 dari 30 warga sipil di lokasi mengalami luka-luka. Igor menuturkan bahwa salah satu dari korban kondisinya sangat serius. Selain itu, wartawan Turkiye juga menjadi korban yang terluka akibat serangan rudal Rusia di sana. Polisi setempat juga membenarkan adanya jurnalis dari media asing yang terluka. Selain korban luka-luka, beberapa bangunan lain termasuk dua blok apartemen rusak parah. Korban luka-luka dilaporkan telah dirawat di rumah sakit. Sebagai informasi, Kharkiv merupakan kota terbesar kedua di Ukraina yang kerap dilanda serangan udara mematikan oleh Rusia. Kota ini berjarak sekitar 30 km dari perbatasan Rusia.